Wah, dapet bonus mainan tuh. Seorang ibu di kota Zhejiang, China, memesan mainan Ultraman dari sebuah toko online dan mendapatkan bonus mainan yang mengejutkan, yakni seekor ular mati. Ibu yang bernama Tan ini menceritakan kisahnya di sosial media bahwa ia mulanya memesan dua mainan dari toko online Taobao untuk anaknya. Ular itu ditemukan pertama kali oleh anaknya yang mengira itu mainan. Sang ibu pun berpikir sama, tapi curiga karena tekstur ular itu lembut sekali. Kemudian ia menunjukkan ular itu kepada suaminya dan ternyata ada ruang jingga di bagian kepala ular yang menunjukkan bahwa itu ternyata ular asli. Untungnya ular dengan panjang 20 cm itu sudah mati. Mungkin ular itu mati tercekik di dalam box karena terlalu lama. Setelah insiden itu terjadi, pihak Taobao segera meminta maaf dan memberikan refund. Tapi kapok deh belanja di sana lagi. Jadi berhati-hatilah saat membeli barang online. Jangan sampai Anda mendapatkan bonus yang mengejutkan. Wanita menemukan kepala ular di dalam kaleng kacang hijau. Troy Walker sedang menyiapkan makan malam untuk tetangga Lansia ketika dia pikir dia sudah melihat kacang hangus. Tapi kemudian ia melihat lebih dekat dan melihat mata. Dia kemudian mengembalikan kaleng dengan kepala ular ke toko dan diberikan pengembalian dana sepenuhnya. Tapi dia khawatir bahwa orang lain mungkin telah mendapatkan bagian lain dari ular. Western Family menyelidiki insiden dan mencari sisa kaleng di tempat yang sama. Setelah ketemu, semuanya akan ditarik keluar dari rak-rak toko. Walker mengatakan ia merasa mual dan sulit untuk makan setelah kejadian. Dia berjanji untuk makan malam berikutnya. Dia pasti tidak akan menyajikan kacang hijau. Dalam sebuah video yang diposting ke Facebook, Ben Mostert dan keluarganya membuka kap mobil mereka dan menemukan piton batu Afrika besar meringkuk di mesin. Ular telah terlihat di sekitar rumah keluarga. Ia ditangkap dan ketika Mostert mencoba membebaskan, piton merangkak kembali ke blok mesinnya. Mostert dengan tenang meraih piton di sekitar leher dan perlahan menariknya keluar mesin. Sementara anaknya panik. Terima kasih telah menonton! Laki-laki lain membantu dia membawa ular besar dan melamparkan ke semak. Ular ditangani dengan tangan. Mudah-mudahan sekarang ia akan tetap pergi. Tapi ini akan membuat ide yang bagus untuk sebuah film baru. Bagaimana dengan judul Ular Dalam Mobil? Ular ditemukan dalam pesawat perjalanan ke Meksiko City. Video ini menangkap saat mengerikan ketika seekor ular merayap di bagian penumpang penerbangan Aeromexico. Pesawat itu dalam perjalanan ke Meksiko City pada hari Minggu. Penumpang Indalesio Medina mengatakan orang di sebelahnya melihat ular muncul dari sela-sela ruang penyimpanan. Medina bangun, lalu orang lain pada penerbangan melihat ular dan membuka sabuk pengaman mereka untuk menjauh dari penyusup bersisik. Ular kemudian jatuh turun di antara bangku baris 5 dan 6, memungkinkan beberapa penumpang untuk menggunakan selimut untuk mengambilnya dan mengakhiri drama. Penerbangan dengan cepat diberikan prioritas mendarat setelah pilot menghubungi menara kontrol lalu lintas utara di Meksiko City Airport. Aeromexico mengatakan mereka sedang melediki bagaimana ular bisa sampai di pesawat dan akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah insiden tersebut terjadi lagi. Tapi di mana Samuel L. Jackson ketika Anda membutuhkannya? Bakar ular itu! Terima kasih telah menonton!